Ya, kenaikan harga BBM yang berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 membuat sejumlah sektor terkena dampak. Selain para pengguna dan pengemudi ojol, warga kota Bandung juga mengeluhkan tarif liar anggota kota yang juga naik sejak kenaikan harga BBM. Sementara itu dalam konferensi pers pada Rabu Siang, Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan yang mewajibkan seluruh aplikator ojek online menerapkan tarif baru usai kenaikan harga BBM, maksimal pada 10 September 2022. Sebenarnya sih berat ya, karena untuk kondisi, karena kondisi saya sebagai ibu rumah tangga sih kalau saya berat, karena apalagi buat butuhan hari-hari lebih banyak. Kayak itu kan modal dasar mereka gitu, gak mungkin mereka gak naikin tarif gitu, jadi kan pasti kena dibeban di customer ya, yang mau gak mau harus setuju gitu, karena kasihan para driver dan juga perusahaan angkutan online itu sendiri mungkin gak bisa berjalan kalau misalnya mereka gak naikin gitu. Inilah curahan hati warga pengguna transportasi online terkait kenaikan harga bahan bakar minyak pada 3 September 2022 kemarin. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan berdampak kepada banyak sektor, termasuk layanan transportasi online. Keluhan juga disampaikan para pengemudian tidak setuju jika harga BBM naik, namun tidak dibarengi kenaikan tarif pada jasa layanan transportasi online. Perlu, perlu, perlu banget, perlu sangat gitu, karena untuk seimbangan lah dari BBM dan tarifnya itu. 30 ya, kalau bisa 30 ya Alhamdulillah, tapi kan nanti balik lagi ya sesuai keputusan dari manajemen kita. Beberapa perusahaan layanan jasa transportasi online saat ini juga belum menaikkan tarif jasa, karena masih menunggu regulasi dari pemerintah, serta menunggu kesepakatan dari seluruh perusahaan di bidang yang sama. Karena kita ini lebih konsennya keojol ya mungkin ya, kita akan melihat lagi nih, apakah akan naik 30 persen, apakah di bawah itu kita lihat karena ini tentu akan melihat juga pemain yang lain. Selain itu, kita mengerti perusahaan layanan perusahaan untuk penggunaan kita, untuk menunggu penggunaan kita dalam membuat perusahaan yang baik, kita memberikan perusahaan yang baik, menguatkan oleh regulaan dan pemerintah. Jadi, kita berharap ini akan membuatnya lebih mudah untuk penggunaan kita untuk menguatkan dan menguatkan. Sementara di kota Bandung, Jawa Barat, kenaikan harga BBM juga dikeluhkan warga pengguna angkot yang mulai merasakan kenaikan tarif yang sudah diberlakukan para sopir angkot. Sebaiknya jangan naik sih, sebaiknya. Tapi kan mereka juga tahu, berat juga sih. Kita juga gede, jangan terlalu gede, mereka kalau suruh tidak apa-apa. Kita cari ingin, Dago? Berapa tarifnya? Abisnya 5 ribu. Terus? Kemarin sudah di-e tadi atau sudah di-tagi? Ya, tadi jadi 6 ribu. Beratannya, misalnya uang satu juga tidak terlalu besar. Untuk mengantisipasi adanya tarif liar yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menggelar rapat bersama para penyedia jasa angkutan dari Organda, Kopamas, Kobanter, dan Kobutri, termasuk Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Selasa Siang. Mereka memberikan masukan dalam penyesuaian tarif. Kalau terlalu mahal juga nanti tidak ada yang mau naik angkut kan rugi juga begitu. Nah, sehingga kita lakukan tadi perhitungan bersama-sama. Dan Alhamdulillah disepakati bahwa kenaikan angkutan kota di Kota Bandung ini naik seribu rupiah dari tarif yang lama. Usulan kenaikan tarif ini akan diserahkan ke pemerintah Kota Bandung dan tinggal menunggu ditetapkan oleh wali Kota Bandung. Di Kota Bandung terdapat 38 jurusan angkut yang melayani hampir seluruh wilayah dengan jumlah mencapai 14 ribu unit beroperasi. Sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini disebabkan anggaran subsidi energi untuk 2022 membengkak 3 kali lipat sebesar 502,4 triliun rupiah. Tentunya hal ini akan berdampak ke berbagai sektor termasuk layanan transportasi. Tim Liputan CNN Indonesia